Pemirsa sudah menjadi tugas gereja untuk tetap memperhatikan warga dan jemaat. Sebagai bagian dari gereja, IKN Kupang turun ke sejumlah desa di Kecamatan Amanaton Utara untuk mendalami potensi di wilayah tersebut. Peningkatan kesejahteraan warga dan jemaat tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Ini menjadi tugas dari banyak pihak, salah satunya adalah gereja. Sebagai bagian dari gereja, para mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri atau IKN Kupang turun ke desa Sono Kecamatan Amanaton Utara untuk membantu warga dalam pemberdayaan peningkatan ekonomi. Salah satu dosen IKN Kupang, Venetson Pairikas, mengatakan tujuan para mahasiswa dan sejumlah dosen datang ke perbatasan Timur-Tengah Selatan ini untuk mendekatkan diri dengan warga sehingga bisa memecahkan sejumlah persoalan yang dihadapi selama ini. Mereka pun berupaya untuk memberikan pendampingan kepada jemaat untuk bisa meningkatkan perekonomian mereka. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, maka kedatangan awal mereka ini adalah untuk mendalami sejumlah potensi yang dimiliki jemaat, baik secara pribadi maupun secara kolektif. Potensi-potensi seperti itulah yang harus dikembangkan. Dengan adanya data tentang potensi tersebut, mereka bisa merancang pemberdayaan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan atau perekonomian warga. Dengan jemaat mengerti dan memahami apa yang harus dikerja dan apa yang dikembangkan. Dan lalu jemaat juga melihat apa potensi-potensi dalam diri mereka yang harus dikembangkan. Apa budidaya yang bermanfaat dan relevan di konteks masyarakat sini. Nah karena itu, IAKN bergerak tidak hanya buat pengabdian, tapi juga sekaligus meneliti, mencari tahu kebutuhan-kebutuhan konteksual dan hakiki dari jemaat. Nah pada saat setelah itu, lalu pengabdian selanjutnya kami sudah harus masuk ke dalam kebutuhan-kebutuhan pemberdayaan itu. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambu Galamawuran, TVRI NTT.